Pemirsa Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB digunakan untuk keberangkatan serta kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat. Nantinya terdapat 97 penerbangan atau 40 ribu jemaah haji. Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat memantau langsung persiapan BIJB di Majalengka untuk keberangkatan haji tahun 2020. Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB digunakan untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat. Nantinya akan ada 97 penerbangan atau hampir 40 ribu jemaah haji asal Jawa Barat yang diberangkatkan untuk ibadah haji. Untuk itu, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan langsung persiapan BIJB di Majalengka untuk keberangkatan haji tahun 2020. Direktur Keuangan dan Umum Bandara Internasional Jawa Barat, M. Singgi, mengatakan BIJB sudah mempersiapkan diri dari tahun 2019 sehingga secara teknis dan fasilitas semua sudah siap digunakan seperti alat kelengkapan navigasi di runaway, imigrasi, dan alur penumpang. Singgi juga menambahkan untuk saat ini penerbangan yang akan ada dari BIJB adalah Arab Saudi Airlines dan juga Garuda Indonesia. Jadi tahun ini insya Allah setelah kemarin sertifikat dari Kementerian Agama itu diputuskan bahwa BIJB itu menjadi imbar kasi haji, kita secara teknis, secara fasilitas sudah siap di alat kelengkapan navigasi bandara di runaway, itu sudah siap. Kemudian dari segi runaway juga pandang menjadi 3.000, kemudian naikannya juga 60.000, kemudian untuk CIQ, custom immigration, kemudian quarantine juga sudah siap. Sementara itu Wakil Ketua Komisi V, DPR Republik Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan ada beberapa tahapan proses embarkasi jemaah haji yang untuk tahun ini masih menggunakan asrama embarkasi yang ada di Bekasi. Hadi juga menambahkan sampai informasi terakhir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan SOP, maka untuk kepulangan jemaah haji yang embarkasinya di Bekasi, maka kepulangannya pun harus melalui embarkasi Bekasi, sehingga cukup merepotkan jemaah haji asal Jawa Barat. Karena belum adanya asrama embarkasi, maka kita masih tahun ini menggunakan asrama embarkasi yang ada di Bekasi. Artinya ini ada sedikit merepotkan, terutama buat Jawa Barat, bagian selatan, bagian timur, ini mereka jemaah haji ini, calon jemaah haji harus naik bus dulu ke Bekasi. Akhirnya itu menginap semalam, besok pagi atau besok siangnya berangkat ke sini. Sebelumnya, Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat juga memantau langsung lahan di Kabupaten Indramayu yang rencananya akan dibangun asrama haji. Hingga saat ini telah selesai tahap pembebasan lahan dan akan dilakukan pembangunan asrama haji yang berada di dua desa, yaitu Desa Legok dan Desa Lohbener di Kabupaten Indramayu, yang diharapkan akan selesai dibangun pada tahun 2021 mendatang. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!